Hasil klasemen Liga Arab Saudi terbaru setelah menyelesaikan tiga laga pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, dini hari WIB, termasuk Al-Nasr yang makin perkecil jarak dari Al-Hilal. Ada pun ketiga laga tersebut ialah, Al-Ahli vs Al-Nasr, Al-Ta'e vs Al-Etifak dan Al-Faiha vs Al-Riyad. Sementara duel Al-Ta'e vs Al-Etifak dan Al-Faiha vs Al-Riyad kompak menempatkan hasil yang berimbang 1-1. Sedangkan untuk Al-Nasr berhasil menang tipis atas Al-Ahli dengan skor 1-0. Gol semata wayang Al-Nasr itu dicetak oleh Cristiano Ronaldo lewat titik putih pada menit ke-68. Dengan raihan tiga poin ini, Al-Nasr total telah mengemas 56 poin dari 24 laga, dan berselisih 9 angka dari Al-Hilal yang berada di puncak. Sedangkan untuk Al-Ahli, hasil buruk ini membuatnya tertahan di urutan ketiga dengan mengemas 47 poin. Di sisi lain, satu gol Ronaldo itu cukup membuatnya makin nyaman di puncak bursa top skor Liga Arab Saudi. Diketahui, Ronaldo telah mencetak 23 gol dalam 24 laga bersama Al-Nasr musim ini. Ada pun rekor mentereng lainnya, Ronaldo telah mencetak setidaknya 879 gol sepanjang karirnya, dan ini akan terus bertambah karena CR7 belum memiliki niatan untuk pensiun. Di sisi lain, Al-Hilal dijadwalkan bertanding pada hari esok melawan Damak, Minggu, 17.03, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.